Halo Mams, di video kali ini aku mau sharing resep MPAC yaitu Makroni Beef Bolognese versinya Abang Saka. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Untuk bahan-bahannya, aku pakai karbohidrat sebanyak 50 gram makroni. Untuk jenis pasta bisa disesuaiin aja dengan yang ada ya mam. Protein hewaninya aku ada daging sapi cincang sebanyak 50 gram. Protein abadnya disini aku lagi pakai kacang hijau kupas sebanyak 1 sendok makan. Kacang hijaunya sebelumnya udah aku rebus dan udah aku saring seperti ini. Sayurnya aku ada wortel yang udah diparut sebanyak 1 sendok makan. Untuk bumbu aromatiknya aku ada 1 bawang putih dan 1 sendok makan bawang bombay. Kemudian aku ada 1 unsalted butter dan 1 sendok makan keju parut. Untuk kejunya aku lagi pakai merek kraft yang milky soft. Lalu aku ada pure tomat sebanyak 60 ml atau 2 buah tomat ukuran kecil. Untuk pure tomat ini, tomatnya udah aku rebus dulu kemudian aku saring. Selanjutnya, aku juga pakaiin 1 sendok makan coconut cooking oil untuk menumis. Selain sebagai lemak tambahan, coconut cooking oil ini bagus untuk pencernaan. Untuk bumbu tambahan lainnya, aku ada 1 sendok bayi kaldu jamur, parsley secukupnya, dan terakhir aku juga ada oregano secukupnya. Ini opsional aja ya mam, kalau nggak ada boleh di skip. Pertama-tama, aku rebus macaroni-nya dulu. Buat mams yang anaknya baru peralihan naik tekstur, macaroni-nya bisa ditekan-tekan dulu seperti ini ya. Tapi kalau udah bisa makan macaroni utuh, bisa di skip aja. Sekarang, aku mau tumis bawang bombay dan bawang putihnya dulu, memakai coconut cooking oil. Kemudian aku masukin daging sapi cincangnya. Aku masukin wortelnya. Dan aku tambahin sedikit air untuk memastikan bahan-bahannya matang semua. Aku tambahin kaldu jamurnya. Sekarang aku masukin pure tomatnya. Kalau udah mulai surut, aku masukin kecang hijau kupasnya. Lalu aku tambahin oregano dan parsley-nya. Aku masukin keju dan unsalted butter-nya. Terakhir, aku masukin macaroni-nya. Aduk-aduk sebentar aja sampai merata. Kemudian matiin kompornya. Jangan lupa ditas rasanya dulu ya, Mam. Hasil jadinya kira-kira seperti ini. Porsi ini bisa untuk 3 kali makan ya, Mam. Nah, udah jadi deh macaroni beef bolognese versinya Abang Saka. Oke, Mams. Sekian dulu ya sharing resep MPSI kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Abang Saka di Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.